Seorang Raja Begal yang sudah puluhan kali beraksi dan tak segan-segan melukai korbannya diringkus oleh tim busur Polsek Kertapati. Pelaku yang mencoba melawan ketika akan ditangkap terpaksa ditembak kakinya. Sementara uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk bermain judi game online. Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Aris Chandra alias Aris, seorang Raja Begal di kawasan Kertapati Palembang tak berkutik setelah timah panas menembus kakinya. Pelaku Begal ini ditangkap lantaran telah meresahkan warga pengendara yang melintas di seputaran Jalan Yusuf Singadekane. Dalam aksinya, pelaku yang selalu menggunakan senjata tajam dan berkelompok juga tak segan-segan melukai korbannya bila tidak menuruti keinginannya. Sang Raja Begal berumur 18 tahun ini merupakan warga yang tinggal di Jalan Api Kusno, Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang. Dirinya mengakui sudah 20 kali melakukan begal yang kebanyakan korbannya merupakan para sopir. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam dan satu unit motor yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan. Dari hasil pemeriksaan petugas, pelaku mengakui bahwa uang hasil kejahatan begal digunakan untuk bermain judi game online. Jadi hari ini setelah kita lakukan pergerasi lebih dalam lagi, setelah berkali-kali juga melakukan di daerah utaran Musi II dan Jalan Singadekane. Itu setelah diakui dia, yang dia ingat saja sudah lebih dari 20 kali lebih yang dia lakukan. Yang belum, yang lain-lain, laporan lain akan kami dalemin lagi dan kami sinkronkan dengan kejadian-kejadian yang lainnya lagi. Ada korban jiwa, Pak, selama dia melakukan begal, Pak? Gimana? Ada korban jiwa, Pak? Ya, selama mereka melakukan ini, mereka juga tidak segan-segan untuk melukai beberapa LP yang sudah kita terima. Mereka ada yang menusuk, melukai, bahkan bisa sampai melukai korban dengan luka berat. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan pidana kurungan penjara di atas 7 tahun penjara. Saat ini pelaku masih dalam proses pemeriksaan petugas karena diduga masih banyak korban lainnya yang menjadi sasaran pelaku di wilayah lain seputaran kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramena Enfambrian, PBTV mengabarkan. 100 tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu barat terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Kami ingin memberikan harapan, menumbuhkan semangat meraih impian, Menjadi pendorong kemajuan negeri, Menggerakkan inovasi untuk masa depan. Kami persembahkan energi untuk kehidupan yang lebih baik. Bukit Asam, Beyond Coal Terima kasih telah menonton!